Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semoga kita dalam keadaan sehat dan baik Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di kuliah daring Penyampaian materi di minggu ini berkaitan dengan model distribusi perjalanan Ini adalah keranjutan daripada mata kuliah kita di perjalanan transportasi Di mana di minggu lalu kita sudah diskusi mengenai model pangkitan perjalanan Itu menggunakan metode analisis regresi, kategori, maupun trip rate Pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan model berikutnya Tahap berikutnya dari pemodelan yang digunakan dalam perintahantamutasi Khususnya dalam model four step model Oke Kita ulangi dari model empat langkah atau first step model Di mana tahapan yang pertama merupakan tahapan yang kita sebut sebagai pemodelan pangkitan perjalanan Tahap kedua adalah pemodelan distribusi perjalanan Tahap ketiga adalah pemodelan pemilihan kendaraan Dan terakhir adalah pembebanan rute Nah kita akan saat ini masuk kepada tahap pemodelan yang kedua Yaitu di trip generation atau maaf di trip distribution atau distribusi perjalanan Kita akan lebih lanjut diskusi mengenai apa definisi daripada model trip distribution ini Dan kita akan lihat bagaimana faktor dan aspek filosofi apa yang berada di balik metode Metode atau pemodelan ini Pengertian umum dari distribusi perjalanan adalah Kita berbicara mengenai bagaimana perjalanan itu didistribusikan atau disebarkan Dari satu zona yang kita sebut sebagai zona asal menuju zona tujuannya Berbeda dengan trip generation atau bangkitan perjalanan Pada tahap trip generation kita hanya menghitung berapa jumlah perjalanan yang dibangkitkan Dari suatu zona atau jumlah perjalanan yang ditarik menuju ke suatu zona tertentu Nah disini kita akan berbicara mengenai distribusinya Kita akan berbicara mengenai sebarannya Bagaimana pola sebaran yang dihitung atau dianalisis dari zona-zona yang ada Nah secara umum kita bisa berikan kesimpulan bahwa pemodelan distribusi Atau pemodelan dalam tahap ini Merupakan satu pemodelan yang memperkirakan Sebaran atau distribusi jumlah pergerakan Yang berasal dari satu zona menuju ke zona yang lain Ini sebut sebagai zona tujuan Atau boleh singkat kata kita nyatakan bahwa Model yang menghitung distribusi perjalanan atau pergerakan dari zona asal menuju ke zona tujuannya Jadi ini merupakan tahapan lanjutan dari model bangkitan perjalanan Model ini juga melibatkan proses kalibrasi persamaan-persamaan Yang akan menghasilkan nilai atau hasil yang seakurut mungkin Jadi model ini memang nanti kita akan kalibrasi Kita akan bandingkan dengan data-data perjalanan atau distribusi perjalanan Hasil dari observasi di lapangan Sehingga kita akan mendapatkan pola perjalanan yang Terkalibrasi atau yang seakurut dan semirip mungkin dengan kondisi yang berada di lapangan Nah secara umum ini skemanya bahwa Setelah kita melakukan tahapan yang pertama Yaitu menghitung berapa perjalanan yang dihasilkan dari suatu zona Dan berapa perjalanan yang ditarik menuju ke zona Tentu maka langkah berikutnya adalah Apabila kita sudah mengetahui jumlah perjalanan yang dibangkitkan Dari katakan zona I atau zona tujuan Maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung Berapa dari total perjalanan yang dibangkitkan dari zona asal Yang distribusikan menuju ke masing-masing zona tujuannya Tentu perjalanan tidak akan menuju ke satu zona saja Perjalanan bisa menuju ke beberapa zona Atau seperti berapa zona tujuan Nah ini yang tugas kita adalah Menentukan berapa fraksi Atau berapa porsi Berapa jumlah yang distribusikan ke zona Katakan disini zona C1 Berapa perjalanan dari zona I menuju ke zona C2 Dan zona I menuju ke zona C3 Nah kebutuhan data untuk Menganalisis model ini adalah Yang pertama adalah kita harus menentukan Atau mendapatkan data pola pergerakan perjalanan asal tujuan Di mana data ini merupakan data jumlah pergerakan Atau harus selalu lintas Dapat berupa kendaraan penumpang barang Dalam satuan kendaraan per waktu Kendaraan per jam dan lain sebagainya Atau dapat juga secara umum kita katakan Berapa trips atau berapa perjalanan Yang kedua adalah Metric interzonal transport impedance Nanti kita akan bicara mengenai Apa faktor-faktor yang nanti Akan kita pertimbangkan di dalam distribusi pecahan tersebut Yang terlalu adalah jarak, waktu, dan biaya Kemudian yang ketiga adalah Distribusi frekuensi yang menunjukkan Jumlah pergerakan pada setiap transport impedance-nya Jadi ini yang nanti akan mengetahui Bagaimana faktor jarak, waktu, biaya Berpengaruh di dalam Menentukan distribusi perjalanan itu sendiri Nah data distribusi perjalanan kita peroleh dari Survei Dua survei utama yang kita sering gunakan adalah Home interview survey dan Survei pencahahan lalu lintas Atau survei traffic counting Dimana kedua survey ini biasanya akan menghasilkan Kita sebut sebagai pola lalu lintas Dalam tahun dasar atau base year Nah kemudian zona-zona yang kita Kita observasi merupakan zona-zona di dalam daerah studi Dimana pergerakan yang kita hitung adalah Pergerakan yang berada di dalam zona itu sendiri Dan pergerakan yang Bergerak dari satu zona ke zona yang lain Nah jumlah pergerakan yang kita dapatkan dari Dua survey di atas Itu kemudian kita jadikan data Untuk menyambarkan pola sebarannya Contoh saat ini atau base year Nah kemudian pola sebaran ini dinyatakan Dalam sebuah matrik Yang kita sebut sebagai matrik asal tujuan Atau dikenal juga sebagai OD Matrik O adalah origin, dia adalah destination Oke Nah ini adalah cara membentuk matrik asal tujuan Matrik asal tujuan disusun dalam dua bagian Atau dua dimensi yaitu baris dan kolom Nah dimensi baris ini biasanya Biasanya merupakan informasi zona asal Dan dimensi kolom informasi zona tujuan Besarnya berapa order matrik Tergantung daripada jumlah zona yang kita tentukan Misalnya dalam daerah studi Jadi kita menentukan ada lima puluh zona Maka disitu mat yang kita perlukan adalah Mat Yang memiliki order Atau sel lima puluh Kali Lima puluh Nah disini Yang bagian ketiga adalah sel Sel merupakan Pernyataan jumlah lalu lintas Atau besaran pergerakan Yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan Kemudian di akhir daripada matrik Kita bisa hitung berapa total Perjalanan yang dihasilkan Dan berapa total perjalanan yang ditarik pada zona-zona yang kita amati Nah ini adalah contoh struktur mat Disampaikan di atas Sebelumnya bahwa Kolom Dimensi kolom Merupakan Zona yang Kita khususkan Atau kita dedikasikan Untuk Perjalanan yang menuju ke zona Jadi dia atraktif Menuju ke zona Sedangkan disini adalah perjalanan yang berasal dari zona Jadi kalau kita ada 50 zona Disampaikan di sebelumnya Maka disini ada 50 kolom Dan disini juga ada 50 baris Nah disini Sel ini merupakan jumlah perjalanan Jadi cara membacanya adalah Di sel ini kita baca adalah Jumlah perjalanan dari zona 1 Menuju ke zona 1 Artinya perjalanan Yang berada di dalam kawasan zona itu Di sel kedua T12 Ini merupakan perjalanan Dari zona 1 Menuju ke zona 2 Ya menuju ke zona 2 Dan seterusnya Dan di akhir daripada matrik Ini kita sebutkan ada penjumlahan Penjumlahan pertama adalah Penjumlahan berapa Total perjalanan yang ditarik Menuju ke zona-zona Tujuan Dan yang di baris Total di ujung daripada baris Adalah total perjalanan yang dibangkitkan Dari zona asas Ini itu adalah struktur MAT atau matrik asal tujuan Yang kita gunakan Di dalam analisis Sisi positif Nah seperti yang saya sampaikan tadi Ini adalah Kesimpulan Isi daripada Sel matrik tujuan Yang pertama adalah Isinya adalah jumlah arus lintas Bisa kendaraan Bisa perjalanan Bisa penumpang Bisa barang Dan bisa juga dalam Satuan waktu Maksudnya Kendaraan persatuan waktu Atau penumpang Persatuan waktu Atau barang persatuan waktu Ini diperlukan dari hasil survei Kemudian perkiraan Jumlah perjalanan yang terjadi Saat ini Di hubungan dengan Faktor pertumbuhan Oke nanti ada Satu baris Ada satu kolom Yang menunjukkan Berapa sih faktor pertumbuhan Pada masing-masing Zona Apa itu Zona panggitan Maksudnya Nah nanti ada Berapa metode Yang digunakan Untuk mendapatkan Matrikas Satuan yang akan datang Jadi Survei kita Merupakan Besier Kondisi saat ini Matrikas Satuan tujuan Kemudian kita Memberitakan faktor pertumbuhan Pada masing-masing Zona Nah ada Satu teknik Nanti yang kita Ajarkan Di video berikutnya Yaitu Untuk menentukan Berapa MAT Setelah mengalami Pergerakan Perubahan Atau pertumbuhan Nah ini Setidaknya Ada Dua metode Umum Untuk mendapatkan MATRI Yang pertama Dalam metode Konvensional Yang kedua Dalam metode Tidak konvensional Metode konvensional Ada Metode langsung Di antaranya Roadside interview Passenger interview Home interview Foto udara Sedangkan Metode langsung Ada metode analog Di sini ada Metode seragam Average Fratar Detroit Parners Dan metode Sintaktis Merupakan Opportunity Gravity Gravity Opportunity Dan lain sebagainya Nah ada Metode tidak Konvensional Ini adalah Metode berdasarkan Data arus Lalu lintas Di sini Kita cukup Menggunakan Data traffic Atau sebaran Lalu lintas Dimana Metode yang Dikunakan adalah Entropi Maximum Estimasi Dan Model kebutuhan Amputasi Nah Berapa Pasal Kedepan Kita akan Menjelaskan Mengenai Apa itu Matrix Transport Impedance Informasi Yang tersedia Yang paling Tersediakan Dalam Pemudian Distribusi Perjalanan Yang lain Adalah Matrix Yang menunjukkan Informasi Spatial Spervation Jadi Antar zona Ini tentu Ada Separasinya Perjalanan Dari satu zona Ke zona Tidaklah Sama Jadi ada Zona 1 Ke zona 2 Zona 1 Zona 3 Tentu akan Ada Separasinya Apa Separasinya Itu jarak Waktu Dan Bia Ini disebut Sebagai Termsor Impedance Nah Nilainya Diasumsikan Sebagai Rute Terpendek Rute Tercepat Dan Rute Termurah Karena Kenapa Karena Memang Itu Yang Menjadi Dasar Bagaimana Orang Makan Pergerakan Tentu Orang Secara Normal Secara Umum Secara General Akan Menggunakan Rute Tercepat Atau Rute Terpendek Dan Tentu Kalau Kita Konversikan Dalam Rute Yang Makan Rute Yang Paling Merah Nah Dari Satu Zona Zona Lain Tentu Ada Sistem Pergerakan Sistem Rute Nah Sistem Pergerakan Dan Rute Ini Disebut Sebagai Tree Maka Kita Akan Mencari Rute Terpendek Yang Dissebut Sebagai Scheme Tree Nah Rute Tersebut Yang Kita Gunakan Sebagai Estimasi Dalam Transport Impedans Nah Informasi Yang Terpenting Adalah Distribusinya Kita Akan Mengetahui Adalah Bagaimana Transport Impedans Katakan Jarak Sebenarnya Disini Kita Bicara Merejar Merejar Maka Kita Akan Dapatkan Jumlah Pergerakan Terhadap Jarak Tersebut Ini Sebagai Distribus Frekuensi Tentu Kita Ketahui Bahwa Akan Ada Pola Pola Yang Perlu Kita Pelajari Yang Berkaitan Dengan Distribusi Terhadap Jarak Terhadap Waktu Dan Terhadap Biaya Nah Contoh Pembentukan MAT Sebagai Contoh Misalnya Kita Punya 6 Zona Dan Ini Dari Zona Pertama Ada 200 Perjalanan Yang Berada Di Dalam Zona 1 700 Perjalanan Bergerak Dari Zona 1 Menuju Zona 2 Dan 300 Perjalanan Dari Zona 2 Menuju Zona 1 Nah Demikian Juga Kita Bisa Mengambil Contoh Dari Zona 2 Menuju Zona 4 Ini Ada 300 Perjalanan Kemudian Di Dalam Zona 2 Ada 200 Perjalanan Zona 4 Ada 300 Perjalanan Nah Dengan Cara Yang Sama Kita Bisa Membuat Sebuah Analisis Dari Zona Misalnya Kita Menurut Satu Contoh Lain Zona 2 Ke Zona 5 Ini Ada 400 Perjalanan Dari Zona 5 Ke Zona 2 Ada 400 Perjalanan Nah Dari Semua Data Ini Kita Kumpul Ini Ini Ada Matrikat Tujuannya Jadi Angka Angka Yang Ada Di Dalam Apa Namanya Skema Tadi Kita Masukkan Di Dalam Matrikat Ini Kita Sesuaikan Misalnya Tadi Dari Zona 1 Ke Zona 1 Berjalanan Di 200 Dari 1 Kedua Tadi Tadi Tidak 700 Dan Dari 2 Ke Satu Kebalikannya Tadi Ada 300 Jadi Sesuadanya Tidak Ada Datanya Berarti Tidak Ada Perjalanan Yang Berasal Dari Zona 1 Ke Zona 7 Kita Kosong Nah Kemudian Dari Suluh Data Ini Kalau Kita Jumlahkan Ke Samping Ke Sebelah Kanan Kita Dapatkan Total Daripada Perjalanan Yang Berasal Dari Zona 1 Disini Diketahui 1440 Dari 200 Tambah 700 Tambah 300 Tambah 250 Dan Juga Kalau Kita Turunkan Ke Bawah Maka Di Akhir Dari Matrik Akan Kita Dapatkan Jumlah Total Dari Seluruh Perjalanan Yang Menuju Ke Zona 1 Itu Penjumlah Dari 200 300 450 Dan 200 Jadi Dapatkan 1150 Dan Total Perjalanan Yang Berada Di Dalam Matrik 1 Juga Ini Total Semuanya 7500 Yang Perlu Dicata Disini Bahwa Seluruh Pergerakan Sama Jadi Pergerakan Yang Dibangkitkan Dan Pergerakan Yang Ditarik Ini Harus Memiliki Jumlah Yang Sama Itu Sebesar 7500 Perjalanan Ini Adalah Contoh Penyusunan Matrik Asal Tujuan Nah Nanti Setelah Ini Di video Kedua Kita Akan Jelaskan Kepada Anda Semua Yaitu Bagaimana Kita Melakukan Sebuah Analisis Penyebaran Perjalanan Yaitu Bisa Menggunakan Model Langsung Yaitu Dengan Growth Vector Dan Model Sintetik Nah Setelah Ini Kita Akan Diskusi Mengenai Model Langsung Dengan Growth Vector Yang Nanti Akan Kita Lanjutkan Dari Pertemuan Ini Terima Kasih Mungkin Itu Untuk Yang Sesi Pertama Silahkan Di Pelajari Diulang Video Ini Dipahami Dengan Baik Supaya Anda Bisa Memahami Terima Macam Informasi Yang Kami Sampaikan Di Dalam Pemlecahan Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Terima 集 Dwight Kami